Kita ke informasi lain, saudara, sebanyak 9 warga asal kota Singkawang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di negara Myanmar berhasil pulang ke Singkawang. 9 warga Singkawang tersebut mengaku senang bisa kembali pulang ke tanah air dengan keadaan selamat. 9 dari 11 warga asal kota Singkawang yang menjadi korban TPPO mengalami penyiksaan di negara Myanmar berhasil pulang ke kampung halaman di Singkawang. Kepulangan mereka merupakan upaya dari pemerintah kota Singkawang, instansi terkait serta masyarakat yang peduli terhadap para korban. Salah satu dari korban, Rio mengaku senang bisa pulang ke kota Singkawang. Dirinya bersama rekan lainnya menceritakan awal mula dirinya pergi ke Myanmar hingga mengalami kesulitan di negara tersebut. Sementara itu, PJ Wali Kota Singkawang, Sumastro, mengaku lega. Kepulangan 9 warga tersebut adalah anugerah setelah proses sekian lama komunikasi dijalin. Hingga akhirnya bisa kembali pulang dan berjumpa dengan 9 warga kota Singkawang dalam keadaan selamat. Berusaha ditahan. Akhirnya saya kan baru pertama nih, berangkat dulu. Dibilangnya berangkat ke Thailand. Dan nanti itu bakal dibikin bisa gitu. Dari situ saya pengen lari gitu. Hanya masalahnya harusnya dari perusahaan berangkat. Dia udah memfoto semua foto kami salah satu-satu, foto paspor semua segala macam. Dan dia bilang dia di Asia ini kayak seginis kelompok, grup besar. Kalau dia mau matikan kita, itu tampang aja. Tentu saja lega ya sebagai penjabat Wali Kota. Setelah proses sekian lama kita berkomunikasi, mengintiarkan, dan akhirnya berjumpa dengan 9 orang ini, warga Singkawang. Dan cerita mereka, peristiwa mereka dari mulai keberangkatan sehingga bisa kembali ke Singkawang, itu ada bagian dari anugerah ya. Mereka tentu sulit menuturkan dengan kata-kata, karena persoalan ini persoalan yang berhadapan dengan risiko tinggi. Apa yang terjadi terhadap 9 warga Singkawang menjadi suatu pelajaran yang berharga bagi warga lain yang hendak keluar negeri dalam urusan pekerjaan. Pemerintah Kota Singkawang berharap ketika ada warga yang mau bekerja keluar negeri, harus melalui prosedur yang legal, karena kalau tidak cermat, maka nyawa bisa terancam. Terima kasih.